Intro Yo guys, kembali lagi bersama aku Rik S&T Jadi di video kali ini akan sedikit unik Karena aku berada di tempat yang hidden gem ya, boleh dibilang ya Villa yang konsepnya tuh unik banget ya Kayak villa-villa rumah-rumah pohon gitu guys Berada di tengah-tengah hutan gitu Dan ini arsitekturnya hampir 100% Itu bahan-bahan alami guys Dari bambu, dari lalang seperti ini Oke deh, daripada penasaran Langsung aja kita cek Yuk kita masuk dulu Di sini bagian depannya Seperti yang misalnya kalian lihat Di sini tuh ada rak sepatu Terbuat dari rotan seperti ini Jadi konsepnya ini bener-bener green villa ya Dan juga arsitekturnya sih bener-bener terbuat dari bahan-bahan alami Dari bambu, rotan, dan lain sebagainya Ini juga ada batu-batu alam Nama villa ini adalah Amarta Retreat and Recreation guys Jadi tempat ini tuh bener-bener konsepnya unik So ya, kita akan masuk dulu, cek dulu Nantinya akan aku sambil jelasin ya Terus di sini Ada ininya guys Ini tujuannya apa? Kita bisa panggil resepsionisnya Atau kalian mau order makanan, minuman Jadi ada yang jagain juga di sini Guys, ini gayanya bener-bener tradisional Yuk kita masuk yuk Taraaa, ini dia guys Wow Nah guys, kita baru masuk itu Di sini ada tempat santainya Jadi villa ini ada dua tingkat ya Ini tingkat pertama Dan nanti ada tingkat lagi satu di bawah Jadi ya, ini konsepnya itu masuknya dari atas Tapi nanti akan aku tunjukin seperti apa bentuk luarnya Nah, ini bagian dalamnya, lihat guys Keren Tuh, atas-atas langit-langitnya Ini kayak mengkucut gitu ya Dan di atasnya itu ada bagian beningnya gitu Supaya matahari bisa masuk Ya, jadi kan konsepnya green ya Jadi irit listrik Jadi bisa menerangi pas siang hari Seperti ini Dan di sini ada sofa Yang menurut aku keren banget Sofanya juga terbuat dari bahan-bahan alami ya Bambu nih Bisa duduk nyantai di sini Gila, ini keren sih Dan kita pun masih bisa lihat keluar gitu loh Karena bambunya tuh nggak rapat ya Sirkulasi udaranya bagus Suara-suara alamnya kedengeran Yang aku suka juga Walaupun ini agak sedikit di tengah hutan Agak pedalaman dikit Ada wifi-nya Ada juga fasilitas untuk bikin kopi Ada mini fridge juga nih Bisa kalian gunakan di sini guys Ada tempat buat nyantainya lagi Terbuat derotan seperti ini, keren Nah, nilai jual tertingginya adalah view-nya guys Are you ready? Di sini ada balkonnya Mari kita cek Wow guys, lihat view-nya Gila, bagus banget Dan di bawah itu ada sungai Jadi ada suara-suara air gitu Dan juga ada kolam pribadi guys Buat kalian untuk berenang ya Tapi di bagian bawah Nanti kita akan cek langsung ke bawah Ada kayak kolam sulfur gitu guys Nah, di sini tuh ada tempat nyantai buat berdua Bisa nyantai Luas, nyaman, adem, tenang banget Ini cocok bagi kalian yang ingin Apa ya Menikmati alam Dan ingin ketenangan Dan juga Bagi kalian yang udah bosen Stay di villa Atau penginapan yang begitu-begitu aja konsepnya Karena di sini itu nantinya Kalian bisa nunggangi kuda Ada Jeep ya Mobil Jeep EPV juga ada Kalian bisa pake Jadi banyak kegiatan Nantinya akan aku tunjukin kepada kalian semua Dan ini bangunannya Aku suka banget sih Arsitekturnya Nih, bahkan List-list ininya tuh terbuat dari bambu yang dibela guys Jadi ada tekstur unik gitu ya Alami gitu ya Jadi keren nih Rumah pohonnya keren banget Dan Apa ya Memang cocok sih Kalau pake bahan-bahan alami seperti ini Soalnya kalau dia terbuat dari beton Kayak gitu-gitu Kesannya tuh gak Gak natural Dan apa ya Kurang Kurang cocok lah ya Karena orang yang stay di sini Pastinya suka dengan alam Dan juga suka dengan Peduli akan lingkungan ya Wah ini suara-suara pohonnya Eh suara pohon Suara airnya guys Oke deh Kita akan lanjut lagi Nah Dari sini tuh Sofanya tuh langsung mengadap Ke view guys Ada ini juga Estetik banget sih Baik kan yang hunting foto Suka-suka hunting foto Instagramable banget Nah guys Bagian bawahnya adalah Tempat tidurnya Kalian lihat tangganya Ini Bulet gini ya bangunannya Tangganya pun Artistik banget loh Aku suka banget loh ini Lihat nih Ini guys Lihat nom Ada Ini bambu-bambu Yang diikat gitu ya Wow Dan ini pun Kerasanya Enggak apa ya Bangunannya Enggak riskan Ataupun Goyang-goyang itu Enggak guys Koko banget loh guys Koko ini Jadi aman banget Yuk Ternyuk Gokil Ini ada kaca-kaca Ini ada kaca-kacanya juga Supaya kalian bisa ngeliat View-nya Oke Pas turun Ada lagi Balkon seperti ini Ya baik kalian yang bangun tidur Pengen langsung menikmati udara segar Dan view yang bagus Bisa langsung kesini nih Nih Lihat Ini apa sih yang anti nyamuk gitu ya Mungkin ya Kalau malam Ini kan namanya juga di tengah hutan Jadi pastinya akan ada nyamuk Kalian bisa gunakan ini Supaya gak kena gigit nyamuk Dan Lihat guys Aku suka sih Arsitekturnya Keren Ini ada kaca Dia sengaja gak ditutup ya Supaya bisa Tetap melihat view Dia bisa melihat view sih Hampir 180 derajat guys Dan ini Gokil Dia kayak Apa ya Silinder yang mengerucut gitu ya Bahkan ininya pun dimiringin gitu guys Nah Kan bisa melihat Ini gokil sih Bagian langit-langitnya Nih Wow Dekorasinya Keren Ini tempat tidurnya di sebelah sini Dan Dia itu ada kamar mandi dalam ya Toilet dalam ya Dan toiletnya pun gokil guys Ayo Kita cek yuk Da-da Di sini dia Ini tempat Ada wastafel disini Wastafelnya juga Panjang Gede Genci muka dan Seger Airnya seger guys Ini air pegunungan ya Jadi seger banget Ah Dah Nikmatin dulu guys Wuhh udara sini seger Nah Baik kalian yang ingin Pop Popnya disini Ini juga toiletnya Modern gitu guys Ada semprotannya langsung Otomatis Gokil Nah Baik kalian yang ingin Shower Showernya disini Dan ini konsepnya tuh Alam terbuka Tipe-tipe rumah-rumah pohon Itu bisa toiletnya tuh Agak semi terbuka ya Tapi kalian tenang Karena disini tuh Nggak akan ada yang ngeliat kalian Karena tiap villanya itu Ada jalan sendiri Khusus sendiri Jadi lebih private guys Boleh dibilang Privatenya tuh Nggak cuma di Villanya Tapi juga di daerah Sekitar villanya itu Private buat kalian Kalau kalian stay disini Ini dia showernya Dan yang lebih gokil Belum berakhir guys Masih ada Taraaa Ini bathtubnya guys Ini sih bukan bathtub lagi Kayaknya Ini kayaknya bukan bathtub ya guys Disini kayaknya lebih ke jacuzzi Gede banget Dan dia tuh di atasnya Ditutupi oleh pohon-pohon gitu ya Jadi adem Yang bisa berendam disini Ini bukan kotor ya guys Tapi ini karena Daun-daun jatuh Karena di alam terbuka Jadi ada daun-daun yang Jatuh disini Jadi bisa air panas Air dingin juga loh ini Bisa air panas Air dingin Nah Untuk harganya Vila ini tuh Start from Satu juta tiga ratus ribu Menurut aku ini Murah banget ya Vila dengan Konsep sebagus ini Dengan Arsitektur Se-gokil ini Dan juga Dia menawarkan sesuatu Yang berbeda Dari vila-vila lain ya Nah bagi kalian yang ingin Cari tau tentang Vila ini Nantinya akan aku Taruh di link Description box Kalian bisa cek aja Yuk kita cek ke bawahnya yuk Ke bagian Kolamnya guys Kolam dan juga ada sungainya Let's go Oh ya guys Aku lupa kasih tau pada kalian Kalau di kamarnya ini ya Udah ada AC nya guys Sebenernya sih tempatnya adem Tapi Baik kalian semua yang ingin Ya AC-an Supaya lebih adem lagi Ada nih Bisa tinggalin nyalain Wah seger Oh ya Baik kalian yang nanya Ini ada pintu apa ya Di sebelah pintu toilet Ini pintunya sebanyak Bisa ditutup ya Sorry Seperti ditutupnya nih Di toilet Nah ini pintu apa Ini adalah pintu Untuk akses ke poolnya guys Ini dia guys Akses untuk ke poolnya Jadi bangun pagi Pengen langsung berendam Bisa bangun Langsung buka pintu Dan jalan Yuk kita cek yuk Sulfur, pool, and river Guys Ada sungai Ada poolnya Yuk kita cek yuk Kalau disini Bebas teriak-teriak Nggak akan ganggu orang Guys udah mau sampe Watch your step Sulfuri Hati-hati licin Ini mungkin karena banyak bule yang kesini ya Soalnya tempat-tempat kayak gini Biasanya bule suka guys Itu seperti ini Yuk Wow Jadi ini adalah kolam Sulfurnya Nah Karena konsepnya alami dan nature Bahkan kolamnya pun Ini adalah kolam alami ya Airnya guys Sumbernya tuh langsung dari Kaki pegunungan Kalau nggak salah ya Jadi airnya tuh langsung Nah setahu aku Kalau air berendam sulfur itu Ada Kasiat dan manfaatnya ya Tapi aku nggak tahu apa Nanti akan aku cari tahu Di google Dan aku tulis disini Kayaknya untuk Mengencangkan kulit juga deh Supaya kulitnya Bagus Guys Ini kayaknya tempat Favorit aku nih Kalau kalian yang suka Mandi di sungai Kalian bisa lakuin disini Curah airnya juga Gede ya Bagi yang suka yoga Meditasi Bisa lakuin disini Nggak ada yang ganggu Nggak ada Ternyata disini Ada tempat buat camping Bagi kalian yang suka camping Juga bisa untuk stay di tempat ini ya Dan disini tuh ada tracknya Track menyusuri hutan gitu Bisa buat kalian yang suka tracking-tracking Pantai santai Lari-lari atau jogging Juga bisa Yuk kita cek yuk Pesempatnya Guys Gila Keren banget Mantap Gokil banget guys Nggak nyangka Campingnya segokil ini Lihat disini ada 8 camp ya Jadi per campnya itu Harganya start from 300 ribu Tergantung season ya Dan ini cocok Balik kalian semua yang suka camping Tapi nggak mau ribet Nggak mau pusing Ini udah disediain guys Tendanya udah ada Kalian nggak usah bawa tenda Dan yang paling gokilnya Ada power outletnya ya Mantap Gok kalian bisa bawa Rice cooker contohnya Bawa Barang-barang elektronik kalian Bisa di charge disini guys Jadi tenang Terus Ada toiletnya juga Di sebelah sana Dan ya Viewnya Sungai Barbecue-an Dan ada api unggunnya Di sebelah sana Jadi bisa bakar-bakar Ini cocok Baik kan yang datang rame-rame ya Temen-temen Ataupun Anak-anak kuliahan Anak sekolah Pengen camping Atau perabukaan Bisa disini nih Bisa bakar-bakar Bisa duduk di sekeliling sini Ini seru banget Lain kali aku mau cobain Camping disini Ajakin temen-temen Seru kayaknya Ada power outletnya Banyak banget Nih Ini power outlet Terus ada lampunya Jadi kalau malam Tenang aja Disini pun Nggak akan gelap-gelap banget Dan Dijagain Jadi di depannya itu Ada resepsionis Dan lobbynya Ada securitynya juga Nanti akan aku tunjukin ya Yuk kita lihat dulu Yuk Kita review Tempat campingnya Seperti apa Dan yang paling gokilnya Tempat ini Ada wifi-nya guys Jadi tenang Baik kalian yang ingin Camping Tapi nggak mau Nggak ada sinyal Bisa juga Karena aku tahu Banyak orang yang suka camping Tapi nggak mau ribet Nggak mau kotor Nggak mau Nggak ada sinyal Di sini nih Tempatnya Pas ada power outlet Di depan Seperti aku bilang Setiap tendanya itu Depannya ada Kita masuk Udah ada Apa ya Bawahannya gitu ya Dekkingnya gitu Jadi kalau misalnya hujan Nggak usah takut banjir Dan juga lebih bersih ya Dan juga kalau malem Nggak terlalu dingin Tara Nah Tenda campingnya Ini luas banget sih Cukup luas ya Ini sebenarnya Kalau buat berdua bisa Cuma ini Peraturannya mungkin Satu orang Satu orang satu tenda Yang terakhir Yang menurut aku Wajib ada Yaitu toiletnya guys Dan toiletnya Lihat Ada toilet cewek Khusus buat cewek Dan toilet khusus buat cowok Nah Ada air bersihnya juga ya Yang bisa kalian pakai Buat mandi Cuci-cuci Nah Nih Toilet khusus buat cewek Di sebelah sana Gede Dan di sini Khusus sebelah cowok ya Jadi dipisah gitu Terus ada lampu-lampunya juga guys Nih Nah Jadi terang Kalau malam hari terang Oh ini tempat buat mandinya nih Tuh Tempat buat mandinya Bawanya batu-batu gitu Alam banget Nah dan ini toiletnya nih Toiletnya pun Toilet duduk guys Nah Toilet duduk Yang bersih Jadi tempat ini tuh Ada dua buah villa Yang tadi itu Villa pertama yang aku tunjukin pada kalian Nah Di sini ada villa satunya lagi Dan ini bentuknya itu Bisa kalian lihat ya Lebih gampang dilihat Dan bentuknya kurang lebih sama Seperti yang tadi Villa pertama itu Eksotis banget Natural banget Aku suka banget Dan yang gokilnya Kalau villa yang keduanya ini Ada poolnya guys Nih Poolnya luas Gede Langsung bisa Nyemplung Dan ini bagian depannya ya Kayaknya kita salah kebalik ya Kita tunjukin kamar dulu Baru terakhir depannya Nah di sini tuh bisa ada Kayak kuda-kuda gini guys Nah banyak banget kuda-kudanya Kalian bisa nyewa kuda ini Untuk jalan-jalan Soalnya pemandangannya bagus banget Tawah-tawah semua guys Nah ini bagian lobbynya ya Bye Silahkan Oh iya Terima kasih ya Terima kasih Guys Welcome drink Ah mantep banget Kelapanya nih Jadi di sini tuh ada lobby Dan juga ada restoran Jadi Baik kalian yang lapar Bisa pesan makan di sini Tenang aja Dan juga ada yang jagain ya Yo guys Kurang lebih seperti itu videonya Menurut aku ini sangat worth it banget Ini cocok bagi kalian semua yang ingin Retreat and recreation ya Namanya juga Amarta Retreat and recreation Karena ini konsepnya sangat unik Baru dan Menurut aku sangat Alam ya Baik kalian yang suka alam Cocok ke sini nih Boleh cobain So ya guys Kalau lebih sepanjang videonya And I see you In my next Villa Tour Oke Bye Sub indo by broth3rmax